Meski telah dikembalikan, Kejaksaan Agung menyebut status uang belum jelas. Kejaksaan Agung akan mengusut asal-usul sosok S yang disebut sebagai pemberi uang. Uang yang diserahkan Magdir Ismail ini pun belum tentu bisa mengurangi hukuman terdakwa korupsi BTS 4G, Irwan Hermawan. Menerima penyerahan uang sebesar 1,8 juta USD atau setara dengan 27 miliar dan selanjutnya dalam rangka untuk membuat terang mencari tahu apa kaitannya, asal-usulnya. Terkait dengan uang tersebut, maka yang kesangkutan kami teriksa. Dan hasilnya antara lain bahwa kaitannya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu.